Halo guys, jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang bernama Toolbox Scan yang dimana aplikasi ini adalah aplikasi yang sering saya gunakan saat mereview room ataupun saat nge-record FPS saat bermain game dan ini bisa diterapkan di HP root dan juga non-road dan perlu kalian ingat untuk Toolbox Scan ini bukan cuma untuk nge-record FPS melainkan bisa juga hal-hal lainnya ya terkhusus untuk device root bisa nge-oprek-oprek dalaman HP kalian menggunakan tools yang satu ini dan untuk yang non-road pastinya gak bisa nge-oprek tanpa melakukan routing ya dan langsung saja pertama-tama disini kita download dulu bahannya sudah saya siapkan di deskripsi nah ketika kalian sudah nge-klik link yang ada di deskripsi nanti ada muncul beberapa aplikasi yang ada disini nah disini kalian bisa lihat untuk aplikasi yang terakhir update itu masih berstatus beta ya dan itu yang saya gunakan saat ini yang versi 7.3.0 nah kalian download dan menginstall aplikasi ini seperti menginstall aplikasi pada umumnya dan ketika sudah selesai nge-install langsung saja kalian buka aplikasinya oh ya disini kita mulai dari yang non-road terlebih dahulu ya dan disini untuk yang non-road kalian harus memilih yang bagian tengah ini guys ya adb mode alias yang free ya karena yang rootnya itu ya nanti saya balas lagi setelah yang non-road ini nah disini kalian harus mengaktifkan adbnya terlebih dahulu nah kalau misalnya kalian memiliki pc ataupun laptop kalian tinggal copy pasti aja semua komen-komen yang saya tanda ini lalu kalian buka cmd di folder platform tools di pc ataupun laptop kalian lalu kalian enter ya dan nanti secara otomatis itu bisa kebuka mode adbnya tapi kalau misalnya gak punya laptop ataupun pc gak apa-apa bisa juga kalian tinggal copy aja yang sh ya mulai dari sh adb shellnya gak usah dan selanjutnya disini kalian harus mendownload aplikasi yang bernama breven ya breven ini berfungsi seperti termux layak ataupun terminal dan pertama-tama sebelum kita buka aplikasi brevennya alangkah baiknya disini kita mengaktifkan dulu beberapa opsi di bagian opsi pengembang nah yang kita aktifkan itu yang pertama tentunya adalah usb debugging lalu disini kalian harus mengaktifkan juga setelan keamanan dan non aktifkan waktu tunggu otorisasi adb nah selanjutnya kalian masuk lagi di bagian proses debug near cable nah kalian aktifkan di bagian sini dan yap sekarang kita kembali lagi ke aplikasi brevennya lalu kita buka ya accept dulu dan kita masuk di bagian sini oke ini udah muncul seperti ini dan saya menggunakan fitur speed screen ya biar lebih enak aja saat melihat kodenya nah di bagian sini kalian harus klik sambungkan perangkat dengan kode nanti ada kodenya muncul ya nah kalian masukkan kode yang sudah muncul tadi di bagian aplikasi brevennya nah ini udah benar langsung saja kalian piring dan kita tunggu dan boom ini udah selesai guys ya oke udah selesai sekarang kalian masuk di bagian pojok kiri atas lalu bagian execute comment lalu kalian pastikan comment yang ada di aplikasi skin tadi atau scannya ya gimana sih bacanya terserah setelah itu kalian tinggal enter ataupun eksekusi nanti sudah berhasil seperti ini nah kita kembali lagi ke aplikasi scannya ataupun scannya dan boom ini sudah masuk langsung di tampilan utamanya dan untuk fitur-fitur non root ataupun yang versi gratisannya nah ini seperti inilah ya disini ada proses manager ataupun aplikasi yang ada di hp kalian selanjutnya ini ada frame rate stats ataupun fps record yang sering saya gunakan saat menguji coba bermain game ya tanpa record gameplay guys cara pakenya itu simple banget kalian harus beri perizinan terlebih dahulu untuk aplikasi scene nya ya ataupun scannya untuk menampilkan selalu nah ini sudah bisa ya ada di pojok kanan ini yang saya tunjuk nah untuk cara pakenya itu simple banget kalian tinggal klik aja nanti ya itu akan terdeteksi aplikasi apa yang kalian buka fps nya berapa suhu nya berapa dan lain dan sebagainya dan selanjutnya disini ada charging start tapi disini saya gak lagi gak ngecas hp ya sedangkan untuk power start ya berfungsi sebagai monitoring penggunaan baterai kita ataupun screen on time kita lalu ini ada aplikasi yang dimana ini berfungsi ya untuk melihat aplikasi apa saja yang ada di latar belakang hp kita ya nah ini kita coba apakah aplikasi sistem bisa di uninstall atau tidak seperti youtube ini bawa nya sudah ada permanen saya lihat dulu dan yap ini gak bisa di uninstall untuk aplikasi sistemnya sayang banget ya ataukah karena ini versi yang non root nya dan selanjutnya ini ada aktivitas service ataupun ya aplikasi yang berjalan di latar belakang kita lalu ini ada screen test ataupun display info info yang ada di hp kalian lalu ini adalah dpi ataupun mengganti resolusi hp kalian misalnya dari full hd ke hd dan yap ini bisa guys oke ini kita tes dulu apakah berfungsi semuanya nah lalu misalnya kalau sudah berfungsi kalian save dan kita lihat lagi yes ini berubah menjadi hd aja gak full hd lagi ini berpengaruh banget untuk konsumsi baterai nah kalau misalnya kalian ingin kembaliin ya tinggal klik aja restore tapi perlu kalian ingat kalau misalnya layar kalian itu cuma mentok di full hd jangan paksa ke 4k ataupun 2k ya kalau turun oke lah kalau naik jangan dan untuk fitur-fitur selanjutnya yang ada di scene yang versi adb mode ataupun versi non root nya ya kalian bisa explore sendiri lah ya ya ini salah satunya fitur file manager yang dimana disini saya lihat bisa mengakses folder data di android ya yang dimana disini folder mobile legend bisa kalian akses juga hmm mantap ya oke untuk versi non root nya ataupun versi adb mode nya seperti ini aja oke enggak ada fitur yang spesial ya kecuali record fps nya itu saya rasa mantap guys ya kapan lagi kalian mendapatkan fitur yang record fps yang gratis gitu loh dan sekarang kita masuk yang versi root nya yang dimana pastinya device kalian wajib banget di root dong baik itu menggunakan magisk kernel su ataupun apat sebebas yang penting ada akses root nya dan sekarang kalian beri izin untuk aplikasi scene nya ini ataupun skene nya ini super user ataupun akses root dan sekarang kita masuk ke dalam mode pro nya ataupun yang mode root nya ya dan tentunya untuk fitur yang versi non root dan juga root itu jauh berbeda guys yang dimana untuk yang versi pro nya ini itu ataupun root nya itu ada modul yang harus kalian install di aplikasi root kalian dan untuk fitur pertama disini ada tuner yang dimana ini nge tweak ya nge tweak hp kalian biar bisa mode power safe balance performance ataupun yang lebih cepat lagi fast dan disini juga kalian bisa mengatur thermal profile yang ada di hp kalian baik itu default, cool, pro, hot, danger, dead, matot, itu ada semua disini guys ya intinya resikonya ditanggung pemilik aja sih lalu ada app freeze ya kalau misalnya kalian ada aplikasi aham-aham ya itu kalian bisa freeze menggunakan itu dan di bagian menu ini ada beberapa fitur-fitur unggulan seperti cpu control yang dimana disini kalian bisa mengatur clock speed cpu kalian bahkan bisa mematikan cpu core kalian tapi perlu berhati-hati karena bisa saja tiba-tiba random reboot ya dan selanjutnya disini ada swap control bisa swap file, zram ataupun ram extended itu bisa kalian atur sesuka hati kalian di menu itu lalu ada power start, lalu ada charging start ya sama seperti yang versi ADB mode-nya ataupun versi non-root-nya lalu disini ada frame rate ya sama aja kayak tadi guys yang versi ADB mode-nya lalu disini ada process manager lalu disini ada aplikasi dan selanjutnya disini ada magisk module ataupun ya modul-modul yang sudah disediakan oleh scene module untuk kalian pasang ya cuma itu kembali lagi dari kebutuhan masing-masing ya lalu disini ada fitur tambahan lainnya seperti kalian bisa melihat password wifi yang sudah kalian pakai sebelumnya ya ini sangat berguna buat kalian yang ngescan wifi menggunakan barcode dan gak tau passwordnya ya kalian tinggal kesini aja lalu disini ada mengganti DPI ataupun screen resolution lalu ini ada fake device ataupun mengganti device kalian dan namanya ya biar ke unlock FPS game-nya lalu untuk fitur yang ini itu saya kurang tau ya kalau kalian tau silahkan komen aja di bawah lalu untuk backup dan restore ini kurang lebih seperti nge-backup sistem kalian lah ya dan ya kalian juga bisa backup TWRP kalian disitu dan untuk fitur tambahan lainnya ini saya kurang tau guys ya karena ini masih berbahasa Cina yang gak tau takut salah pencet guys ya kalau kalian tau silahkan komen aja di bawah dan selanjutnya ada charger control yang dimana disini kalian bisa ngeatur ataupun ngebatasin charge kalian ya mau makin cepat bisa makin lambat bisa misalnya mau mentok di 90% saat nge-charge juga itu bisa kalian lakukan di menu charger control dan yang terakhir ya display info ya kalian bisa ngetest layar kalian ataupun menampilkan spesifikasi layar kalian oke sekarang disini saya kasih info dulu bahwasannya untuk ADB mode tadi ataupun versi non-rootnya itu gratis guys ya yang sebelah kiri sedangkan yang sebelah kanan ini yang versi rootnya ataupun pronya itu berbayar guys cuma ada trialnya 15 hari setelah habis trialnya dia bakalan ngesuruh kita untuk bayar ya dan itu harganya 4,5 dolar dan harus menggunakan Paypal gak ada pembayaran selain pembayaran Paypal ada sih cuma pembayaran di Cina ya karena yang punya aplikasi ini orang Cina maka pembayarannya dia menggunakan orang Cina juga ya seperti itu dan disini kalian bisa lihat untuk harganya memang 4,5 dolar kalau sekarang dirupiakan itu ya gak tau sih coba kalian google aja intinya disini saya tandain dulu karena agak gelap disini ada beberapa petunjuk yang harus kalian ikuti dan setelah ke transfer kalian harus nge-email lagi si dev ini dengan format yang sudah disediakan oleh devnya ini pastikan itu formatnya sesuai ya nah disini saya berikan contoh formatnya guys oke nah ini dia bukti transaksi saya nah ini dia guys nah kalian bisa lihat seperti ini untuk formatnya kalian tinggal kirim aja screenshot pembayaran kalian serta waktu pembayarannya berapa dan lainnya sebagainya nanti setelah satu harian dia akan balas nanti ada token ataupun kode yang diberikan oleh devnya nanti kalian tinggal copy paste masuk di bagian sini nah ini dia dan langsung saja disini kalian pastikan oke pasti langsung saja verifikasi nah berhubung kode ini sudah saya klaim sebelumnya makanya gak bisa diklaim lagi baik di device manapun dan disclaimer untuk pembelian yang versi berbayarnya itu cuma berlaku per device aja jadi kalau misalnya kalian menggunakan di device lain contohnya di sebelah kiri ini itu sebelumnya sudah saya pakai di device Poco X6 itu sudah permanen tapi saya pakai di Poco F4 dan itu jadi tidak permanen lagi guys jadi harus beli lagi tapi sebenarnya kalau kalian gak mau beli juga sih gak apa-apa kalian tinggal pakai email yang sudah kalian beli kemarin alias email yang sudah permanen kemarin nanti kita akan dikasih kredit sebanyak 25 di bawah serial number itu kalian bisa lihat ada 25 disitu nanti setiap satu kredit itu ya sekitar 1 bulan ya kalau gak salah 1 bulan ataupun 2 minggu koreksi kalau salah ya cuma saya juga kurang tahu apakah bisa dipermanenkan menggunakan kredit kita atau tidak saya juga kurang tahu nanti kalau misalnya saya dapat info ataupun kalian dapat info mengenai pergantian device permanennya ya kalian boleh komen di bawah aja oke saya rasa cukup video sampai disini semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat dan informasi tambahan buat kalian semua dan saya akhiri videonya see you until next time guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati